Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku pemirsa Tembelan TV Dimanapun Panjenengan berada Saat ini dulur saya berada di mana ini Jadi ini mungkin ikut desa Pocok Pulon Kecamatan Kesampen Kabupaten Jombang Kalau itu dusun menjangan kuning dusunnya Nah ini jalan raya Jalan raya mana ini Menuju ke arah Kecamatan Tembelan Nah kalau ini menuju ke Kecamatan Kesampen Itu disana desa Pocok Pulon Ada dusun Kampung Turi Ada dusun Sambi Gelar Kebetulan saya tadi lewat Saya lihat kok ternyata Sudah ada Apa ya Bibit padi yang menghijau Jadi petani disini Saudaraku Sudah bersiap-siap Untuk tanam padi Dan menyediakan bibit padi Seperti ini Nggak tahu ini punya siapa yang jelas Ini Areanya Luar biasa Bibit padi ini Kalau bibit padinya Seluas ini otomatis Sawanya ya Luas banget Kelur Nah kebetulan Untuk curah hujan Bulan ini Tidak Sebegitu deras lah Tidak seperti tahun yang kemarin itu Curah hujan cukup tinggi lah Sekarang ini jarang-jarang hujan Sehingga para petani Kita lihat Para petani Agak kesusahan Terkait dengan pengairan Sehingga Mensiasati Dengan menggunakan Pompa air Bertenaga listrik Nah seperti ini Dulur Nah ini pompa air Bertenaga listrik Karena apa Untuk Masalah air yang dari sungai Ini tidak bisa masuk ke sini Sehingga Para petani di sini Menggunakan pompa air Yaitu Menyedot air dari tanah Untuk Mengairi Yang namanya Bibit padi ini Nah ini Karena kalau memang tidak Menggunakan Bantuan pompa air Istilahnya hanya mengharap Hujan yang turun Ya petani belum bisa Membuat Atau menanam Bibit padi ini Nah ini persiapan untuk Tanam padi Bibitnya seperti ini Dulur Airnya jadi pol Oh Pol jernih Airnya Mendekat Mendekat Bukan Air sumber ini Dipompa Jurnih Airnya Jadi Semua yang menanam Bibit padi ini Menggunakan Apa Pompa air Karena Air hujan Tidak bisa diharapkan Untuk Beberapa Hari terakhir ini Karena Darang hujan Sebenarnya ya Sudah Waktunya Tapi karena memang Cuacanya tidak mendukung Sehingga Seperti ini Jadi dialirkan Tuh Tanam Bagus banget ini Benihnya Kalau Orang sini Kalau orang jombang Nek Ngerani Pinian Pinian Jadi Bebit Padi Jawa ini Pinian Lor Nek aku seneng Wasna Banyu Iki Lor Bagaimanapun Ini Adalah Satu Nikmat Nikmat Dari Tuhan Gosti Gosti Awas Sampun Maringi Kanikmatan Singkat Bos Ngeten Ya Sudah Selayaknya Kita Bersyukur Saya Rasa Untuk Di Wilayah Jombang Ini Masalah Air Sumber Air Kalau Mau Menggunakan Pompa Atau Ngepor Ya Insya Allah Tidak Sebegitu Sulit Kita Bayangkan Di daerah Daerah Lain Pegunungan Yang Apa Untuk Musim Kemarau Seperti Ini Airnya Sulit Nah Ini Indahnya Kita Memang Bersyukur Dolor Bersyukur Banget Masih Bisa Mensiasati Keadaan Yang mana Saat ini Sebenarnya Adalah Musim penghujan Tapi Jarang Sekali Hujan Air Yang Beberapa Hari Dipompas Seperti ini Tidak ada Habis-habisnya Ini Kalau Memang Bukan Tuhan Yang Menghendaki Gusti Allah Yang Ngeresak Yang Tidak Bisa Semua Yang Ada Di Alam Ini Memang Sudah Diciptakan Sudah Diskenario Oleh Gusti Allah Oleh Tuhan Untuk Kebutuhan Manusia Luar biasa Jauh 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 Warni Airnya Ya Mudah-mudahan Saja Setelah Ini Hujan Segera Turun Kembali Sehingga Para Petani Dapat Mudah Memperoleh Air Untuk Apa Untuk Untuk Anu Persiapan Tanam Padi Mudah-mudahan Saja Monggo Sarang-sarang Dedomo Semoga Lekas Turun Hujan Sehingga Para Petani Tidak Ya Susah-susah Terkait Dengan Masalah Air Yang Memang Faktor Utama Faktor Pendukung Atas Terlaksanakannya Atas Terlaksananya Apa Ya Tanam Padi Pada Tahun Ini Oke Dolor Pemirsa Tembelan TV Dimanapun Panjalan Berada Apa Yang Terjadi Saat Ini Seperti Yang Sama Lihat Bahwasannya Tuhan Selalu Menyiapkan Terkait Dengan Kebutuhan Manusia Walaupun Hujan Masih Jarang Dan Hendaknya Kita Senatiasa Bersyukur Dengan Apa Yang Terjadi Oke Terima kasih Atas Perhatiannya Dan Ikuti Saya Terus Di Tembelang TV Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.